Gelar dokter penari itu langka. Hanya tujuh orang? Saya yang... Dirimu yang ketujuh? Ketujuh, iya. Kalau saya observatif langsung menjadi romgengnya. Itu kalau ayahmu masih hidup. Ya, aku jadi ustaz. Eh, ustaz gak? Aku tuh contoh laki-laki dewasa. Dan gundul. Rosmala Saridei pun tak henti bermimpi. Menari. Dari kolom jembatan hingga ke luar negeri. Hanya ada satu kata. Menari, menari, dan menari. Dan hidup untuk menari, juga menari untuk hidup. Malah untuk dunia tari. Malah untuk tari dunia. Ia membawa dan memperkenalkan negeri tercinta Indonesia ke manca negara lewat pertunjukan seni budaya. Melalui tarian yang berakar dan tumbuh di negeri ini, ia membuat dunia ikut menari. Dan Rosmala Saridewi pun melangitkan mimpi. Inilah teman bicara Maman kali ini. Malah. Lengkapnya, Rosmala Saridewi. Terima kasih sudah hadir di TBM, teman bicara Maman. Terima kasih juga, Kak Maman. Mohon pisang. Sami-sami. Lihat nggak warna baju saya? Iya, sama. Memang favorit? Iya, aku pink. Kenapa pink? Fusia. Karena bikin cerah, warna happy. Pink, fusia itu bikin itu. Iya. Dan bahagia. Kalau nari pun? Bahagia. Memilih warna ini? Memilih warnanya, aku senang warna hijau, merah, pink sama biru. Berpengaruh ya pada rasa ketika menari ya, warna itu? Jadi dia menggambarkan seperti perempuan ya. Rasanya itu bisa bikin happy, senang gitu. Apalagi kalau yang ditarikan seperti Jaipong atau Ronggeng itu ya? Iya. Karena dia harus bergerak lincah dan lain sebagainya. Dan harus menebarkan aura kebahagiaan seperti itu. Baik, ya benar. Itu yang kerasa. Iya. Tapi kan dunia tari ini tidak semulus yang orang bayangkan sekarang. Iya sih. Bagaimana orang tuamu juga tidak setuju kamu jadi penari? Iya. Dulu, dulu. Dulu? Dulu ya. Ayah yang tidak setuju? Iya, iya. Kenapa? Karena kan keluarga kita tuh background agamanya sangat kuat, kental. Jadi cita-citanya anaknya harus jadi ustazah. Ustazah, ya. Betul, itu harus jadi ustazah. Betul, karena semua kakak kita tuh sudah mengenyam pesantren. Jadi aku yang tidak. Satu-satunya yang melencet. Satu-satunya yang melencet. Ya, karena buat Bapak itu almahrum itu dilarang sama agama. Seperti itu sih. Lalu bagaimana meyakinkan beliau bahwa ini jalan hidup saya dan saya juga bisa menyampaikan pesan lewat tarian? Tidak sempat meyakinkan, karena kan meninggal beliau. Sebelum dirimu jadi penari? Sebelum, iya jadi penari. Meninggal waktu SD. Sampai orang tuaku, mama itu ngelempar selendang tuh dari rumah tuh dibuang keluar. Jadi aku kabur loncat. Tapi nanti pulang-pulang pakai tasbe atau sapu lidi dipukul. Diancem sih, nggak dipukul gitu. Karena ketahuan, belajar nari. Nari, pulang ya. Terus abis itu ya hukumannya lebih kayak hafalan Al-Quran aja sih. Tetap ada yang harus diseimbangkan. Balance, ya balance. Dibuat keseimbangan supaya Bapak senang, Ibu juga senang. Dan memang Ibu senang kamu jadi penari? Mama memang backgroundnya senang, dia senang sekali. Tapi bukan penari, tapi mama itu beliau tuh, apa ya, marawis apa? Pengajian itu sangat aktif di pengajian, terus nyanyi, olahraga. Pokoknya seni-seni gitu kegiatan-kegiatan yang positif, she's like it. Lalu akhirnya dirimu memutuskan menjadikan penari dunia tari sebagai profesi? Ya, itu pada saat saya memutuskan kuliah waktu itu, S1. Di? Di Sekolah Tinggi Seni Bandung. Yang di? Sekolah Tinggi Seni Bandung. STSI bukan sekarang? Ya, STSI. Oke. Kalau dulu STSI, saya masih sempat STSI. Kalau sekarang ISBI. Ikatan, eh institut? Seni Budaya Indonesia. Dirimu milih? Tari. Khusus tari? Ya, S1, S2, S3. Semuanya tari? Tari. S2-nya di IKJ? S2-nya di IKJ, di Pasca Sarjana IKJ. S3-nya? Di Isi Surakarta. Isi Surakarta. Seni Indonesia Surakarta. Isi Surakarta. Baru selesai kemarin, 7 September. Doktor dalam bidang tari? Penciptaan seni, iya. Penciptaan seni. Sejauh itu dan selama itu ya orang untuk menjadi pegiat tari dan kemudian mengabdikan diri di dunia tari? Iya. Kalau aku memang sudah jadi bagian hidup kan, prinsip. Dan memang aku sangat serius fokus. Dan sama pendidikan itu aku sangat penting buat aku. Karena kan dia pengetahuan baru, skill baru, keterampilan baru. Itu zaman. Jadi buat aku yang aktif itu sangat penting edukasi. Perempuan gelar dokter penari itu langka. Setuju. Setuju. Di Indonesia bisa dihitung dengan jari? Tujuh. Hanya tujuh orang? Saya. Jadi mau yang ketujuh? Ketujuh, iya. Keren banget. Oke. Jadi waktu S1 kita tuh belajarnya tuh banyak. Teori juga ada, praktek tari. Praktek tari tentu saja tradisi kan. Kita belajar berbagai tari tradisional Indonesia. Bukan cuma Sunda? Bukan. Ada Jawa, Sumatera, Bali. Waktu itu. Dan filosofinya juga diajar. Dan sejarah tari, pengetahuan tari. Lalu silabus tari kita diajar. Kan kalau musik kan ada kan? Nah kita ada silabus balok tari juga. Dirimu ambil di S1? Penciptaan satu. Penciptaan? Penciptaan seni semua. Karya tari semua. S1, S2, S3 sama. Semua penciptaan tari. Penciptaan seni. Dan berapa tari yang sudah kamu ciptakan? Aku gak tahu banyak. Udah gak kehitung? Udah gak kehitung. Ustazah, sorry. Kamu mengambil tari tradisi yang terkenal dengan istilah yang kadang-kadang dimaknai negatif kan? Dengan 3G-nya itu geol goyang gitu kan? Gimana ya? Gak sebenarnya semua tarian itu ada goyang. Ada geol goyang. Iya, cuman bahasanya beda. Tapi halus kan? Kayak Melayu ada goyang gitu. Cuman kan... Mau tari sapin pun begitu ya? Begitu. Semua ada. Balik juga sebenarnya lenggak. Ini kan udah pinggul. Langsung kelihatan. Iya, kelihatan. Geol goyang gitu. Iya, cuman kan yang identik memang adalah jaipongan gitu. Dengan ini ketuk tilunya itu? Iya. Disebut ketuk tilu karena 3 ketukan itu ya? Iya, alat musik. Jadi sebenarnya ronggeng itu artinya penari. Jadi ronggeng itu artinya penari. Dan bukan dikaitkan dengan sebagai penari di jalanan. Bukan. Trobador kayak penyanyi jalanan. Jadi ronggeng di sini, ini bahasa Sunda juga. Kita nyebutkan ronggeng. Zaman dulu penari ronggeng. Kalau dulu, jadi ini adalah sebenarnya yang negatif adalah bahwa daya survive, daya tahan hidup para ronggeng. Dari zaman dimensi waktu, zaman lampau dan sekarang gitu. Dulunya mereka bambarang di tempat halaman gitu. Sekarang ada di konvensional panggung, lalu sekarang digital kan banyak. Nah, itu sebenarnya daya tahan hidup mereka. Sama aja kayak kita. Cuma kalau sekarang aku kan, mereka menyawer bayarnya itu setelah menari via transfer. Kalau di ronggeng, itu kan konotasi negatif. Sawer gitu kan. Diselipkan ke... Nah, itu dia salah. Jadi, saya penelitian kemarin S3. Kebetulan aku tentang ronggeng ya. Jadi, karena orang menulis gitu. Kalau saya observatif langsung menjadi ronggengnya gitu. Jadi, kamu skripsinya, tesisnya, disertasinya itu kayak partisipan observer banget ya? Iya. Bahkan going native, masuk ke dalam. Iya, sangat ya. Langsung. Dan saya juga mau merasakan gimana penari urban yang ada di Jakarta ini. Mereka nari di kereta api, di kolong jembatan, di jalanan. Saya mau merasakan batinnya, bagaimana rasanya mereka gitu. Yang untuk survive hidup, buat makan, ekonomi, kan kembali lagi. Bagaimana perasaan mereka ketika menari dengan sepenuh penghayatan, tiba-tiba ada laki-laki yang nakal dan sebagainya, lalu memasukkan uang ke balik BH-nya dan kemudian melakukan pelecehan? Enggak ada sih. Sebenarnya kita menangkis. Bisa ditangkis? Bisa ditangkis, bisa. Jadi, image itu memang, aku harus membetulkan juga. Jadi, buku itu, jaman Raffles itu buat, itu masih, kata penguji promotor aku adalah profesor, itu masih dipertanyakan juga kebenarannya. Apakah benar seperti itu? Bayangan orang-orang tentang penari ronggeng. Tetapi, pada saat saya penelitian itu, saya punya penari asli ronggeng tahun, dia sekarang umur 81, mungkin sudah tahun 45 sebelumnya, saya bawa dia. Saya tanya, gitu. Enggak. Dia dikasih uang, dikasih seperti biasa. Jadi, ditampis, gitu. Dia ambil, dia taruh. Jadi, dia yang menaruh sendiri. Dia yang menaruh ke sini, kebaliknya. Oke. Diselipkan ke bajunya. Tangan, baju, gitu. Tetapi, kalau zaman dulu ada yang mau naruh di sanggul pun juga ada, gitu. Jadi, sebenarnya... Jadi, bukan tangan langsung. Bukan. Jadi, dia ambil, kayak tangkis gini, ambil dia, ini dia taruh, gitu. Karena apa? Biasanya, kalau dalam baju doran, itu dikumpulin uangnya. Jadi, dia umpetkan penari ronggeng itu. Jadi, yang diumpetin buat dia, gak dibagi-bagi. Jadi, aku pernah mengumpulin malam itu, hanya dapet 20 ribu. Semalam? Semalam. 20 ribu, kadang aku dapet 10 ribu. Saat aku di jembatan Jatinegara, di... Wah, itu daerah hitam, keluaran itu. Wah, itu Bronx. Saya membayangkan Jatinegara, karena itu daerah skripsi saya juga dulu. Di sini ada penguasanya, di sini ada penguasanya. Ya, benar, benar, benar. Di sini ada penguasanya, gak boleh saling nyebrah. Gak boleh, ya, benar. Yang masuk minuman juga, gak boleh sembarangan orang. Kamu ada di situ. Saya ada di situ. Bikin S3 itu, bikin disertasi. Waktu itu S2. Waktu itu S2. Tahun berapa? Tahun 2000... Aku lulus 2016, kalau. 2016. Dulu ada Sanggar Mekar Munggaran. Aku penelitiannya di Sanggar Mekar Munggaran itu. Bagaimana, itu yang saya tadi, masih menggarisbawai kata survive, bagaimana survive untuk penari-penari seperti itu di tengah malam, di lingkungan yang kebebasan itu dianggap hal yang biasa. Disawirin oleh pedagang sayur, pedagang minuman-minuman di situ itu 1000-2000. Iya, 2000. Jadi 2000-5000 gitu. Jadi aku pernah mengumpulin malam itu hanya dapet 20 ribu. Semalam? 20 ribu semalam. 20 ribu, kadang aku dapet 10 ribu. Ditaruh, dikumpulin kan, karena dibagi dengan pemusik. Dibagi untuk ketuanya. Dibagi mereka untuk bayar kontrakan tinggal mereka. Dibagi lagi untuk makan. Nah itu. Bayangin aja. Itu yang dibilang tadi. Bagaimana mereka survive kan? Makanya. Jadi, itulah. Karena mereka pun tidak ada pendidikan hanya berhenti sampai SD. Rata-rata kan ya? Rata-rata. Dan tidak ada BSD. Kan kalau penari Bajidoran, itu kan bebas. Gerakannya bebas ya. Silahkan aja. Bagaimana caranya untuk menarik para Bajidor? Untuk mendapatkan nyawar. Ya dari situ biasanya Bajidor ada yang suka. Jadi pacarnya. Dibiayain hidupnya. Iya. Suka sama suka. Tapi secara filosofis, secara sejarah, tarian ini bukan untuk melayani para tuan-tuan itu kan? Lain. Itu kan ada image seperti itu kan? Kalau ada pejabat turun ke desa, dihadapi oleh penari seperti itu, dalam disertasimu, dalam penelitianmu enggak seperti itu? Tidak. Jadi, sebenarnya adalah tarian bersifat hiburan. Hiburan. Ketika pesta panen, ketika apa, diundang? Iya, diundang gitu. Jadi ronggeng untuk hiburannya. Ketika turun S1, turun di S2, kemudian bikin disertasi, pernah mengalami pelecehan atau upaya orang ingin melecehkan? Eh, kayak gini lah dia pegang begini di sini. Pangannya ditaruh di panggung. Pangannya di sini, iya. Terus ngajak ngoprol, lihat gini. Saya kan enggak biasa gitu, kaget gitu. Ya kayak gitulah. Terus abis itu, kayak begini, gegot. Kayak ngasih duit kan, begini. Gini, iya. Di kode lagi. Ini yang dia main, di usap-usap gitu. Iya, dia kan namanya gegot diusap gitu. Pernah ada uang di dalam. Ya uang, tapi itu kode buat mereka. Untuk ngajak. Kode ya, kayak tatapan gitu, dia suka atau nanti kenalan gitu. Cara menepis, cara menjaga supaya tidak terjadi pelecehan misalnya. Dari kita ya, biasanya aku sih gitu, entong atau jangan ya. Aku bilang, iya apa sih mangris, gitu aja sih pura-pura atau langsung ambil aja uangnya gitu. Ya, kita menepis aja. Itu artinya dirimu pun memberi edukasi kepada teman-teman yang ada di jalan. Iya. Untuk bagaimana menjaga diri. Iya. Dan, zaman sekarang mereka sudah pintar kok ronggeng-ronggengnya. Sudah berani untuk melakukan itu. Sudah berani ya, sudah tidak maafi ya. Untuk berani bersuara. Dan juga dia gelein naon gitu deh, jijik dia bilang gitu, enggak, enggak suka seperti gitu. Kan biasanya timbul pertengkaran karena mereka ke tempat menari diantar oleh pacarnya atau oleh suaminya. Dan suaminya melihat hal itu kan bisa terjadi pertengkaran. Enggak usah gitu, jadi penari, satunya lagi tukang gendang. Saya cuma gini doang. Hah? Istrinya penari, tukang gendang, suaminya? Istrinya penari, dibohai dia istrinya di sawer. Sudah biasa tukang gendangnya. Ada tukang gendang, ada misalnya rebab, ada juga istrinya sinden, jadi mereka sudah biasa. Karena ya memang bagian dari sebuah pertunjukan dengan segala risiko. Dan mereka tahu ya, dari sekarang kenapa panggung di Bajidora itu sangat tinggi. Tapi kan biasanya kan di bawah. Di bawah. Bahkan di tanah kan? Bahkan di tanah. Jaman dulu. Di bawah jembatan kan enggak ada trap-trap kan? Enggak ada, segini doang. Kios aku dulu di Jatim Negara lebih parah lebih. Apa? Kios rokok. Kios rokok. Dirubah jadi panggung dia. Iya. Nah, kenapa sekarang trap lebih tinggi? Nah itu dibilangnya levelnya rongge untuk menjaga harkat derajatnya mereka ya. Dan supaya tidak ada yang tidak sopan gitu. Karena zaman dulu itu jadi orang si Bajidora itu dekat sekali interaksi fisiknya gitu. Maka dari itu turun di tengah kerumunan fisika ya. Jadi kesempatan untuk pegang itu pasti ada gitu. Lalu kan ada keributan. Dan itu kenapa panggung dibuat tinggi? Itu adalah zamannya Pak Gugum juga. Bahwa dia akhirnya membuat penari itu harus di atas panggung semua. Dan panggung tinggi segini-segini. Sehingga untuk naik pun susah. Dan ada yang menjaga kan? Menjaga. Dan akhirnya mereka hanya dengan tangan. Kayak begitu. Hanya... Sawera tangan. Gegot. Gegot. Gegot ya. Tidak ada peganglah, coleklah, inilah, sinilah. Kesempatan sudah tidak ada gitu. S3-mu apa ininya script? Ronggeng berdijit. Ronggeng berdijit. Maksudnya? Ronggeng berdijit. Jadi disini maksudnya adalah daya tahan hidup survive-nya ronggeng. Dari masa lampau hingga kini dari panggung. Dulu konvensional. Eh hiburan. Pinggir jalan, tepi jalan. Konvensional terus digital. Karena aku waktu pandemi kita kan sudah dengan digital kan menarik kan. Dan aku menjadi inspirasi aku. Berdijit itu bisa saja dengan kata berdijit. Jijit itu kan jijit uang. Kehidup ekonomis. Karena di bajidoran itu ronggeng. Itu kan perputaran ekonomi. Tradisi sawera itu harus ada. Karena kan sawera itu adalah tradisinya di dalam bajidoran. Nah itulah. Dan bagian dari bayar karci. Ya. Sebenarnya. Karena kan gratis kan dia mengundang. Ya gratis. Yang punya hajat datang. Para tamu kan sawer gitu kan. Nah disini jijit itu adalah uang. Ekonomi. Materi. Bisa dibilang. Digitalnya. Bisa juga digital. Karena aku berkolaborasi. Dengan multimedia. Artistik. Dengan videographer. Seperti itu. Dan disini aku bermain dengan sawera dalam bentuk digital juga. Transfer. Transfer. Via kode. Barcode gitu. Dan aku mengajarkan ke mereka bahwa. Kalian menari. Ini jangan saja mengandalkan dengan saweran. Kalian live. TikTok. Instagram. Sekarang hits adalah TikTok. Kalian live. Disitu orang kan menawer gitu. Jadi kalian. Dari gif-gif gitu. Kalian bisa jadi. Dapat berapa poin ya. Dapat berliannya lumayan ya. Yes. Kan. Nah. Disitulah kalian. Tidak mengandalkan dengan. Tiap malem. Kalian. Sampai jam tiga gitu. Nunggu sawer. Dengan itu juga kalian besar gitu. Atau dirumah kalian. Nari joget gitu. Tutorial. Atau. Itu juga bisa menghasilkan. Memberikan tutorial tadi gitu. Iya. Itu juga menghasilkan. Jadi memanfaatkan zaman digital ini saya. Udah gak bisa menutupi. Kebahagiaan itu ya. Can I marry it with you. Tetep ada itunya ya. Nah itunya ada tetep ya. Iya. Kan aku bilang dasar-dasarnya. Dari seluruh Indonesia pun ada tadi. Pasti ada. Dan tari bisa ada dimana saja. Iya. Termasuk di layar lebar. Bisa dong. Ketika kamu jadi pemain layar lebar. Iya. Jadi aku. Ya syuting filmnya suruh jadi penari juga. Tetep. Tetep nari. Dan memang itu brand kamu. Iya. Dan ronggeng tetep juga. Dan ronggeng tetep juga. Di film? Jadi ada film ronggeng juga. Terus yang. Eh sebutin apa gak. Gak apa-apa sebutin. Jadi Wiro Sableng juga. Aku jadi penarinya. Aku ngajarin pemeran utamanya. Termasuk nari. Termasuk mengajar. Nari betawi mengajar gitu. Sunda. Terus abis itu ada ronggeng. Film ronggeng. Yang setan itu. Terus terakhir. Jadi penari ronggeng. Di film Kramat 2. Yang terakhir itu. Jadi aku sebagai. Yang utamanya. Yang pelakunya. Aku bunuh. Kalau. Kalau. Ditawarin layar lebar. Tapi tidak ada unsur tarinya. Kamu terima atau tolak? Pernah sih. Tapi aku kadang suka gak terima. Harus ada unsur tarinya? Ya. Kalau masih. Aku mampu ya. Skill. Sekiranya aku bisa. Aku terima. Tapi kalau aku gak bisa. Ya gak mau aku. Kan kamu tolak? Iya tolak. Satu malu. Kedua maksain. Gak enak lah. Gak akan mau. Kamu mau menikmati. Kamu mau menikmati. Iya gak menikmati. Profesinya. Lalu kenapa. Menyukai Jason Statham? Ini gila. Berita banget. Wah ini. Mencari dimana ini ya? Aku suka dia. Ya ini aja apa ya? Aduh. Kan mungkin di TV-TV. Ya aku memang seneng actionnya dia. Pokoknya ya ada aura aja. Dia ganteng dan lain-lain. Jagoan. Oke. Nonton filmnya? Film apa semua? Semua filmnya ditonton? Semua ditonton. Terakhir juga nonton. Expandables. Oh iya. Dan cuma untuk nonton dia? Iya. Oke. Emang begitu ya idola yang ada di bayangan kamu? Aku tuh sedang laki-laki dewasa. Terus ya. Apa ya. Pemimpin. Jago gitu. Wibawa. Bijaksana. Itu aja sih. Dan gundul. Depan aku gundul. Kok tiba-tiba Jason Stetter yang waksuli depan kamu? Iya. Wow. Udah gak bisa menutupi kebahagiaan itu ya? Can I marry it with you? Hahaha. Teman Bicara Maman kali ini episode spesial anniversary See Today. Karena itu saya dengan malah tidak cuma berbicara tapi kita ingin membuktikan, mempraktikan apa yang disebut dengan spesialisasi penciptaan tari. Betul-betul itu tidak cuma teori tapi juga ada skripsinya, ada turun lapangannya. Dan dirimu harus showcase untuk bisa mendapatkan gelar doktor tersebut. Gelarnya iya iya. Dan mahal sekali. Jadi jangan pernah menganggap ini murah apalagi murahan. Iya. Perjuangannya luar biasa. Kita akan lihat buktinya. Saya punya akuarium ini. Biasanya isinya ikan tapi ini adalah lima jenis tari yang akan saya berikan kepada malah. Terserah malah mau milih yang mana. Dan langsung kita lihat bisa gak tiga dari lima ini dia langsung praktikan di depan kita semua. Silahkan. Kamu kamaman yang ambil aku. Dirim. Biar bisa membayangkan gundulnya Jason. Gundul semua di dalam situ. Aduh saya dikerjain nih. Entah apa lah. Tari Bali. Tari Bali. Tari Bali. Budaya mereka, budaya dalam artian, budaya kan bukan cuma nyanyi dan tari kan, bukan cuma pertunjukan, tapi kehidupan sehari-hari mereka. Tari kedua, tapi aku mau nanya dikit, ada gak sih akreditasi tari? Ada. Ada. Dan dirimu punya itu? Oh, si IJSertifikat itu. Ada. Itu kan dari kampus. Yang kampus kan, kalau kursus-kursus gitu. Ada, ada juga banyak. Tapi berjuang juga kan. Iya, berjuang juga. Sekarang yang kedua. Masih ada tiga. Tartor, Manotor. Oh, Sumatera Utara. Iya. Tari Tartor. Tetap ada itunya ya? Nah, itunya ada tetap ya? Iya. Kan aku bilang dasar-dasarnya. Dari seluruh Indonesia pun ada tadi? Iya, pasti ada ya. Apa nanti tadi? Manortor ya? Tidak, yang muter itu? Oh, ukel ini. Ukel itu. Tetap ada di sini. Iya, tapi mereka sebutannya beda-beda. Sebutannya aja yang beda, tapi geraknya sama. Geraknya pasti ada. Mau begini, macem-macem dia. Oke, jadi Jawa tadi Bali, ada ukelnya, Sumatera Utara ada ukelnya. Satu lagi? Satu lagi. Saman. Aceh. Tari Saman. Dia biasa ada seperti ini juga, gitu. Itu tadi semuanya? Iya. Oke. Macem-macem kreasinya. Jenisnya banyak-banyak ya sekarang? Iya, kreasinya ada. Jadi nggak monoton kan? Iya. Bisa berkreasi, mengikuti zaman, pasti banyak juga orang yang akan tertarik. Dan orang tidak akan jadi bosan karena selalu ada variasi-variasi. Iya, variasinya. Tapi ada dasar di tari saman itu yang nggak boleh diubah sama sekali? Ada, ada. Pasti kan duduk. Pasti duduk? Pasti duduk. Oke. Dan biasanya bajunya itu tertutup. Luar biasa, kita lihat bagaimana malah tidak tahu apa yang akan dia pilih tapi kemudian bisa mewujudkannya. Terima kasih, saya jadi kebayang bahwa kalau memang bukan penari, nggak akan bisa. Iya. Dan itu belajarnya luar biasa lama. Belajar proses lama. Jangan suruh saya, kakunya nggak ketelungan. Kan kita kan mempelajari tari tradisional ya kan? Itu yang sebenarnya bisa kemudian menjadi salah satu jualan negeri ini. Jualan ya. Jadi kalau kalian bisa menari tradisional Indonesia, itu lebih bagus. Jualan dalam arti positif ya? Positif ya. Kalau kita bisa membawa negeri ini dan kemudian bisa menjadi bawa keluar, lalu kemudian membuat orang luar datang ke Indonesia untuk melihat hal tersebut. Dan komentar mereka tentang gerakan tari Indonesia. Amazing, beautiful. Sulit nggak buat mereka? Hap! Timur dan Barat itu disatukan dengan gerakan. Timur dan Barat itu disatukan dengan gerakan. Iya, iya, iya. Kayak saya sini, tuh. Bisa. Dan muter gitu. Oh iya. Kembali di Teman Bicara Maman. Dan di edisi spesial kita bicara soal budaya, bagaimana mengangkat budaya kita, bagaimana mengembangkan budaya kita dan melestarikan budaya kita, serta menghilangkan image dan pandangan-pandangan negatif terhadap budaya, terutama budaya yang tumbuh dari akar rumput, tumbuh dari jalanan. Termasuk yang didalami oleh, malah, ronggeng itu pasti negatif, gitu kan. Malah membuktikannya selama S1, S2, S3, dan menemukan nilai-nilai filosofis bahwa upaya bertahan hidup itu kerap menghadapi tantangan seperti itu. Iya, benar. Tapi dasarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, tidak. Dan kemudian tiba-tiba dilirik oleh mancanegara, dan kemudian tampil di Spanyol di mana? Di, iya. Di Spanyol, kemudian sempat belajar ke Broadway juga? Iya, Broadway, iya. Itu gimana ceritanya? Jadi, seperti aku bilang tadi, aku kan seneng ilmu baru. Terus, aku orangnya penasaran dan gemes, gitu. Lalu, aku belajar ke Broadway Dance Center di New York, gitu. Berapa lama? Itu enam bulan, tujuh bulan, ya. Tujuh juga gara-gara aku sakit. Jadi, malah tuh seneng kontemporer juga. Karena kan emang choreographer, itu pasti kontemporer juga lah. Terus, aku sering lihat di YouTube, gitu kan. Dan, wait, they're so nice dancing, beautiful. Like, can do like this, bla bla bla, gitu. Terus, aku belajar di mana nih? Akhirnya, aku apply application international student visa program. Akhirnya, aku gak terima. Diterima dari beberapa negara ada 135 orang pada saat itu angkatan aku. Apa yang kamu tampilkan sehingga kamu diterima? Iya. Aku tampil tradisional. Tarian itu? Iya, aku kasih. Dalam bentuk video. Terus, experience aku. Iya, dalam bentuk video. Semuanya. Akhirnya, diterima. Lalu, kita masuk events. Terus, aku belajar. Aku ngambil jurusan kontemporer. Dirimu juga ikut showcase-nya? Aku showcase-nya buat tradisi. Apa yang kamu tampilkan? Tetep? Tetep, iya. Tadi Sunda? Bali, Sunda, campur semua mix dengan kontemporer. Dengan pakaian? Dengan pakaian Indonesia. Dengan pakaian Indonesia. Iya. Dan, kita selama 6 bulan itu harus absennya terisi 21 kelas. Jadi, kalau kita gak terisi, kita gak lulus. Gak lulus. Tidak dapat sertifikat dan sertifikatnya tergantung kelulusannya kita apa. Dan dirimu lulus? Lulus. Di? Sertifikat. Dengan excellence. Lalu kemudian, ketertarikan apa yang diperlihatkan oleh teman-temanmu, oleh pengelola di Broadway sana, dengan seni budaya Indonesia yang kamu tampilkan? The movement. Sangat berbeda. Gerakan kita sangat berbeda. Mereka tidak punya. Apa yang mereka tidak punya misalnya? Gerakan seperti apa? Gerakan basicnya ukel. Gitu kan. Itu gak punya. Gak punya kewer seperti ini. Mereka gak ada. Ya, dari Bali agama. Banyak-banyak kan. Gerakan matanya penari Bali pun? Ya, tidak ada. Saya belum bisa membayangkan tari tradisi Indonesia kemudian dikawinkan dengan kontemporer dan kemudian memesona mereka dan kamu dapat excellence. Jadi di aku lebih kayak ke ruangnya, informasinya, levelnya, koreografinya mau apa gitu. Selama berapa menit? 10 menit. 10 menit tampil sendiri? No, no. Aku justru penari dari studentnya itu harus dilibatkan. Dilibatkan. Kita harus pakai penari. Berarti kamu ikut melatih mereka juga? Iya, mereka jadi ada penari dari India, Afrika, teman-teman aku ada yang dari Rusia, Amerika juga gitu. Betapa kemudian budaya itu bisa menjadi bahasa Bahasa perekat satu sama lainnya Budaya, bahasa Kita juga kan di Indonesia Bahasa yang utama adalah budaya Jadi Datang dari berbagai bangsa Tidak perlu pakai kata yang banyak Disatukan oleh gerakan Keserasian gerak Antara gerak, suara dan kemudian Ada musiknya, ada lagunya dan lain sebagainya Kita bisa menjadi satu Dan komentar mereka tentang gerakan tari Di Indonesia Sangat luar biasa Sulit gak buat mereka? Sangat Kalimat mereka itu? Lebih sulit dari yang aku kita pelajarin Yang kamu dapat di sana Jadi kecil lah Tarian mereka, gerakan mereka dibanding yang kamu sudah Dari kecil kamu pelajari Ya, tapi buat aku Ke balet itu kan juga Not my basic kan So I really hard to Memulainya Aku ngebayangin kamu Kamu bergerak narik Sunda Tapi kemudian jinjitnya ala balet itu dilakukan? Ya So I mix Namanya fusion Pakai sarung yang kayak begini Kamu masih bisa berdiri seperti penari balet? Coba Aku mau lihat Seperti balet Berdirinya dan lain sebagainya Kalau orang balet kan dia punya baju sendiri Tapi dengan ini Bisa Coba Bisa kan? Bisa kan? Sase Tap Bisa Iya Bisa kalau dia Paduan timur dan barat itu bisa tegakkan Iya, iya, iya Kayak saya sini Tuh Bisa Dan muter gitu Semua, iya Sekarang sudah ada kok Aku melihat di balet di Indonesia sudah ada yang memfusion, memcreate, mix, dari balet dengan tradisi Dan penghargaan itu yang kamu dapat di? Yang di Spanyol Spanyol Terus juga di Banyak di Singapura Di Amerika juga Udah berapa negara yang dirimu tampil? Aku nggak tahu Udah nggak kehitung Penari itu harusnya mahal Canya saya di Indonesia ini yang Bayarnya suka tawar tawar Kalau saya No, no, no Mau tawar nggak Lo tau nggak Gue prosesnya panjang Gue sekolah Gue bayar Kamu lebih senang disebut cantik atau cerdas? Aku lebih senang dibilang ronggeng Lebih senang dibilang ronggeng? Ronggeng, iya Dirimu pernah dikabarkan hampir lumpuh? Iya Sekarang kita dengarkan musiknya Lalu kemudian malah Mewujudkannya dalam bentuk tarian Terima kasih telah menonton! 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 Lalu penghargaan itu untuk kategori apa yang di Spanyol? Aku tunggal folk dance, jadi aku dua kali, jadi aku satu bawa grup, aku menang koreografi, aku tarian, aku mengalahkan semua style, jadi aku mengalahkan teater, musik, tari, jenre yang balet, hip-hop, modern, kontemporer, itu kalah semua dengan karya yang aku buat itu. Koreografinya memadukan lagi? Iya, tradisional. Tradisional dan modern itu? Iya. Masih ingat judulnya? Sancang Gugat. Sancang Gugat, maksudnya? Tentang, sama kayak kita, perselisian ini, war Indonesia itu, bahwa kita tuh tidak boleh berantem sesama saudara. Sancang Gugat, kan? Menggugat. Menggugat. Ini kita yang paling, ini kita yang paling, ini kita yang paling, ini kita yang paling gitu, kan? Tetapi kita binekal, itu nggak liga. Itu yang ingin saya dapatkan, bahwa tidak sekedar gerak, tapi ada pesan yang ingin disampaikan, ada nilai filosofis yang ingin disampaikan, bagimu sekarang tari dan menebarkan budaya Indonesia ke berbagai wilayah itu sebagai ibadah. Ibadah, buat aku. Jadi, aku memberikan generasi yang melacuni, men-influen semua mereka bahwa, you know right, tradisional yang pergi ke luar negeri, not modern, not kipop, not anything. Dan tidak ada yang menolak pula, kan? Iya, but it's okay, you can belajar tari apapun. Silahkan. Silahkan. Tapi ingat, kita dari akar rumpun budaya kita adalah tradisional. Dan justru itu yang membuat kamu menang, kan? Iya, dan membuat aku hidup menjadi saat ini. Membuat kamu hidup. Hidup, ya, dan menang semuanya. Jadi, prinsip hidup untuk menari dan menari untuk hidup, itu kamu pakai terus sampai sekarang? Iya, karena setelah saya menyadari bahwa selama ini saya hidupnya untuk menari, semua perjalanan hidup saya itu kan proses. Di proses itu menari, menari aja. Dan dengan menari, saya dapat hidup, gitu, membiayai hidup saya. Kalau ayahmu masih hidup dan kamu bisa buktikan ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Iya, mungkin, this is my life, ya. Ini hidup aku, jalan hidup aku. So, ini adalah perjuangan aku, tetapi di dalam seni itu ada, seni ada agama juga. Jadi, akan balance. Gimanapun saya pergi, saya tetap sholat, itu saja sih. Saya, beliau hanya ketakutan saya tidak... Meninggalkan ajaran agama. Iya, itu saja. Kalau menari, jadi lupa. Lupa. Lupa sholat dan lain sebagainya. Sebagainya, ya. Dan kamu buktikan kepada almarhum? Iya. Enggak, kamu lakukan terus. Dan banyak sekali orang yang berada dekat saya, lingkungan saya, Sudah menjadi sukses. Sudah bisa merasakan menari di mana saja. Sudah orang tuanya senang, karena keprestasi, bisa masuk sekolah yang bagus. Bermanfaatlah untuk semuanya. Bisa menghidupi. Jadi, kamu percaya betul bahwa profesi tari itu bisa menghidupi? Iya. Karena that's the professional. Dan harusnya paling mahal. Semua profesi, kan? Pengacara, dokter, dan penari itu harusnya mahal. Canya saya di Indonesia ini yang membayarnya seketawar-tawan. Kalau saya, no, no, no. Mau tawar, enggak. Lo tahu enggak? Gue prosesnya panjang. Gue sekolah, gue bayar. Harus ada keberanian untuk tegak seperti itu. Iya. Saya dibilang mahal, enggak apa-apa. Kamu harus pikir, ya. Ini dia bayar job. Terus ada latihan dulu, dong. Latihan ini, orang datang bayar transportnya. Minum, merekam, makan, capek, tenaga, bayar studio. Jadi, orang tuh enggak mikir sampai situ. Enggak mikir prosesnya, taunya di ujung saja. Iya, dan kadang sanggar itu ya, aku mohon mahal banget. Jangan menjatuhkan harga, gitu. Jadi, ketika bersaing, oh ini 10 juta, ini 5 juta. Ah, gue ini, gue murahin lagi 3 juta. Eh, gila. Rusak harga penari itu. Dan kamu percaya, bahwa seperti halnya K-pop, Indonesia pun bisa mendunia lewat tarinya? Bisa. Saya buat tarian lagu K-pop dengan tari gerak tradisional. Dengan K-pop, tapi tarinya tradisional. Tradisional, iya. Bajunya, busananya tradisional. Iya, etnik, ada. Etnik, betul. Iya, modern. Jadi, kita ya tetap mengikuti selera anak muda, gen Z sekarang. Dan itu tidak haram ya dalam dunia seni? Tidak, tidak. Kita mengikuti perkembangan zaman. Tidak, harus kita harus mengikuti. Harus mengikuti? Harus, justru kalau tertinggal ya, dia di situ saja. Dia gak bisa, gimana? Kayak gini, bilang ke aku, Ih, teteh mah bisa nari di sini, tetehnya bisa nari di sini. Ya, karena lu harus maju, lu harus cari sendiri. Kita harus yang bekerja keras, gitu. Dan tidak perlu mengharamkan kolaborasi, mengharamkan perpaduan budaya ini. Tidak, harus. That's the creative, gitu kan, kreativitas. Dirimu pernah dikabarkan hampir lumpuh? Iya, itu gara-gara di Broadway. Kenapa terjatuh? Nah, aku tuh dulu flower, konsennya di lantai. Jadi gerak-gerak flower di lantai. Guling di lantai, kaki, gitu. Jadi aku tuh konsennya di flower. Jadi dia itu, bahan perlindung pertama adalah sini. Pinggul, Pak Hayas, itu. Jadi lama-lama naik ke pinggang. Jadi ada, aku gak bisa bangun. Gak bisa gerak, gak bisa bangun sama sekali. Terus digotong. Waktu disana tuh? Di Indonesia. Udah di Indonesia, tiga tahun kemudian itu. Tiga tahun kemudian itu. Ternyata 4L, 5L aku kena, gitu. Menyembuhkannya? Terapi, terapi. Kan kadang-kadang orang bilang, saraf kejepit lah, dan sebagainya, kan? Saya percaya. Terapi di dalam negeri? Terapi, terapi. Pertama di dalam negeri. Terus coba ke luar. Sama hasilnya, yaudah di dalam negeri aja. Di luar kan mahal berobat. Di sini. Ya, tapi sampai sekarang sih. Jadi aku kalau over, Muncul lagi. Perih. Perih aja sih, perih. Udah seperih itu masih mau dihargai murah. Iya, makanya. Gak kesel deh. Gimis. Yang berkaitan dengan fisik, misalnya, kan gak semudah itu untuk melenturkan tubuh. Pasti pernah. Fisik gak pernah ya. Mungkin orang pada bilang, ah, karena dia cantik aja ini, karena dia penari. Seperti itu aja sih. Dan kamu merasa cantik? Iya. Kita bilang, iya dong. Iya, makanya. Iya dong, kan harus ini pemberian Allah. Dan saya... Mensyukuri pemberian. Mensyukuri semuanya. Kamu lebih senang disebut cantik atau cerdas? Aku lebih senang dibilang ronggeng. Lebih senang dibilang ronggeng? Ronggeng, iya. Ronggeng, iya. Kenapa itu? Melekat betul di dirimu bahwa saya adalah ronggeng? Iya, karena memang saya ronggeng penari, kan? Iya, ini. Betul-betul kamu ingin menciptakan image bahwa ronggeng itu? Baik. Karena ronggeng, sekarang aku ronggeng yang beredukasi, kan? Ya, udah. Gak kebayang yang ronggeng dokter, gitu kan? Lalu apa mimpi kamu lagi? Ingin membangun Broadway di Indonesia? Iya, tapi gak tau ya. Jadi aku mau buat kayak pendopo, gitu ya. Like sawung angklu ujo. Seperti itu ya? Ya, kayak terus atau studio besar, gitu. Yang untuk menampung, sorry, untuk para penari pertunjukan dari setiap daerah itu bergantian. Terus penonton yang datang bayar karcisnya seikhlasnya, uangnya buat mereka. Jadi mereka itu bisa nari di panggung yang berbeda, gitu. Setiap provisi penari-penari atau seniman-seniman di daerah, gitu. Aku panggil. Dan banyak yang melihat, gitu. Penuh dioprolkan dengan pemerintah? Oh, belum. Karena aku memang juga agak gimana ya? Ya, ya udahlah pokoknya kalau dipanggil ya. Kalau ini enggak, gitu. Aku orangnya enggak. Dan dirimu ingin memperjuangkannya sampai ini bisa terwujud? Bahwa kita punya komunitas tari, kita bisa punya panggung tari, kita bisa punya kegiatan yang rutin. Susah lah, susah lah. Susah lah. Kan punya ada anggaran berkasih. Itu cuma mimpi atau yakin bisa diwujud? Yakin aku bisa. Terima kasih, Mala. Dan seperti biasa, karena ini edisi spesial anniversary See Today, maka saya akan menutup dengan narasi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tarian yang secara teori disebut apa? Lirikal? Lirikal. Saya akan membacakan itu dan langsung diterjemahkan dalam bentuk tarian oleh Mala. Hidup untuk menari, menari untuk hidup, membuat dunia menari, agar hidup semakin hidup. Rosmala Saridewi pun tak henti bermimpi menari, mengajar tari, dari kolong jembatan hingga ke luar negeri. Mengenalkan negeri tercinta lewat tarian, bermimpi mewujudkan panggung Broadway di Indonesia. Agar semua seniman, agar semua penari senusantara bisa bergiliran merasakan tampil di panggung besar di sana. Aku teringat nasihat sederhana tentang mimpi yang dilangitkan. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang mencengangkan jika kita ingin memperjuangkan apa yang kita impikan. Tak terkecuali impian malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!